Selamat pagi semua pemirsa yang bisa melihat saya dimanapun Anda berada ya Jumpa lagi dengan saya Ramsus dan hari ini hari Rabu tanggal 15 Juni 2022 Dan posisi saya atau saya berada di SD Negeri 04 Desa Surajadi Desa Surajadi, Kabupaten Negal, Probeni Jawa Tengah Dan hari ini tidak ada edah masalah yaitu kelepasan siswa-siswi Selamat datang kepada Ibu-Ibu Wali Kelas Wali Uri SD Negeri Surajadi 4 Yang hadir pada hari-hari ini memenuhi pendana kami Karena pendana kami itu tidak harus dihidupi yang datang Tapi Alhamdulillah untuk acara yang pertama yaitu Susunan acara pelepasan kelas 6 tahun 2022 SD Negeri Surajadi 4 Pelepasan Siswa dan Siswi Kelas 6 Sekolah Dasar Surajadi 04 Tegal Jawa Tengah Tahun Pelajaran 2021-2022 Viral News Pemalang Memberitakan pada setiap tahun semua anak didik atau siswa dan siswi Yang masih aktif bersekolah dari tingkatan sekolah dasar Yang dari kelas 1 naik tingkat ke kelas 2 Dan selanjutnya dari tingkatan kelas 6 sekolah dasar Akan melanjutkan ke tingkat atasnya Atau sering kita kenal sekolah lanjutan tingkat pertama SLTP Sebelum siswa dan siswi melanjutkan ke tingkat SLTP Ada istilah, pelepasan siswa dan siswi Atau banyak orang yang sering menyebutnya kelulusan Di Desa Surajadi masuk Kabupaten Tegal Provinsi Jawa Tengah Berdiri Sekolah Dasar Negeri Surajadi 04 Ada acara pelepasan siswa dan siswi Kelas 6 tahun ajaran 2021-2022 Dan rupanya dari awak media online viral news Ada koordinasi dengan Pak Kepala Sekolah Dasar Negeri Surajadi 04 Yaitu beliau, Pak Darsono S.P.D. Pada hari Rabu tanggal 15 Juni tahun 2022 Pada jam, pukul 9 WIB diselenggagarakan di dalam kelas SDN Surajadi 04 ini Ada pun yang hadir di acara ini antara lain Orang tua atau wali murid dari siswa dan siswi yang akan lulus atau yang akan dilepas Pimpinan dari KWK atau yang mewakili Pimpinan dari komite sekolah atau yang mewakili Turut hadir dan menyaksikan juga Pak Darsono selaku kepala sekolah Jajaran tenaga pendidik atau guru-guru kelas Permulaan acara dibuka dengan doa pembuka Kemudian diselingi dengan tampilan kreasi kesenian tari-tarian kedaerahan atau tari-tarian Nusantara Penari-penari yang tampil dari siswa dan siswi Bapak Kepala SDN Surajadi 04 Bapak Ibu Wali Mereka 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 Kepala SDN Surajadi 04 Kita teguk tangan semuanya, insya Allah tahun depan kalian kenang Karena apa musik pria yang akan disusahkan dengan kemampuan usawara yang bijak Demikian dari saya, terima kasih, mohon maaf kiranya Bila ada penyampaian saya yang telah pas, mohon maaf yang sebesar-besarnya Bila topik kualitasnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dari kelas 6 dan juga ada peran serta dari adik-adik kelas Kemudian dilanjutkan kata sambutan, dari pimpinan KWK, atau yang mewakili, juga kata sambutan dari Pak Darsono SPD, Kepala Sekolah Negeri Suradadi 04 kemudian dilanjutkan juga serah terima murid kepada orang tua mereka Juga pemberian bingkisan dari guru-guru kepada siswa dan siswi yang berprestasi Ada juga kata sambutan atau ucapan terima kasih dari salah satu wali murid kepada semua tenaga pendidik Dan juga kepada Kepala Sekolah Pada kesempatan ini Pak Darsono memberikan keterangan atau Statemennya, Alhamdulillah wa syukurillah pada hari ini kami bisa mengadakan acara pelepasan siswa dan siswi kelas 6 tahun ajaran 2021 sampai dengan 2022 Terima kasih sebesar-besarnya kepada para orang tua siswa atau siswi yang mempercayakan kami Serta menitipkan putra atau putrinya disini untuk kami didik Pesan saya yaitu, semoga siswa-siswi yang dilepas akan melanjutkan ke jengjang selanjutnya sesuai keinginan dan cita-cita kalian Semoga di tempat sekolah yang baru dan tingkatan yang lebih tinggi kalian akan sakin berprestasi Fan harapan saya Semoga kalian semua siswa dan siswi melanjutkan dan selalu menjadi insan yang berbakti sama orang tua Insan yang cerdas, tetap beriman Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih. 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 dan pelepasan siswa-siswi kelas 6 tahun pelajaran 2021-2022. Sekaligus hari ini kami juga memberikan surat pengumuman telurusan untuk siswa-siswi di kelas 6 tahun ini Pak. Dan untuk acara tadi, maaf, jam berapa ya Pak? Ya, acara tadi kami mulai dari sekitar pukul 9 dan dihadiri oleh Bapak KWK serta Bapak dari pengawas SD serta segenap pengurusan Komite SD Negeri Suradadi Nalpat. Dan ini maaf saya wawancaranya atau ngobrolnya ini dengan Bapak siapa dan selaku di sini Bapak? Ya, mohon izin Bapak kami dengan Darsono Pak, Kepala Sekolah SD Negeri Suradadi Nalpat. Mungkin ada ucapan Pak? Menyatakan lulus, khususnya pada kelas 6, sejumlah 66 siswa. Dan menurut informasi yang kami terima dari guru kelas 6, kurang lebih 75 persen anak-anak ini sudah melanjutkan atau mendaftar ke SMP-SMP Negeri di wilayah Kota Tegal. Saya sedikit ya, saya dengan beliau, yaitu Bapak Darsono, selaku Bapak Kepala Sekolah ya. Dari Sekolah Dasar Negeri Suradadi Nalpat. Di hari ini yaitu ada acara pelepasan siswa-siswi kelas 6. Oke, itu saja untuk laporan sementara dari saya. Sampai jumpa di video selanjutnya.